Ragnar Oratmangun Tunjukkan Antusiasme Jelang Proses Naturalisasinya Pemain Liga Belanda, Fortuna Sittar, Ragnar Oratmangun sangat antusias menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kehadirannya diakini bakal menambah kekuatan untuk squad Garuda, julukan Timnas Indonesia. Hal tersebut terlihat dari postingan Instagram pribadinya Oratmangun, pada Kamis 16 November 2023. Dia mengenakan baju batik tengah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Salam Alaikum Indonesia. Saya di sini, kita Garuda, tulis Ragnar Oratmangun di Instagram pribadinya Oratmangun. Sebelumnya, Erik Thohir sudah memberikan kabar kedatangan pemain iti di Indonesia lewat Instagram pribadinya Erik Thohir. Dia memastikan tahapan naturalisasi pemain tersebut agar segera dilakukan. Selamat datang di Indonesia, Ragnar Oratmangun. Ragnar yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisi, bersama Fortuna Sittad punya komitmen untuk membela merah putih, kata Erik Thohir. Erik juga berharap proses naturalisasi pemain itu dapat berjalan tanpa hambatan. Hal itu agar Ragnar bisa segera membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Semoga Ragnar bisa ikut memberikan kontribusi untuk sepak bola Indonesia, sambungnya. Berikut adalah profil Ragnar Oratmangun, pemain keturunan yang sebentar lagi akan membela Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun adalah pesepak bola yang lahir di OS, kota yang terletak di Belanda sisi selatan. Darah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya berasal dari jalur kakek. Sang kakek berasal dari Maluku. Nama Oratmangun merupakan salah satu marga yang ada di Kepulauan Tanimbar. Ragnar Oratmangun juga merupakan pesepak bola muslim. Dari informasi yang ada, keluarga ayahnya pindah dari Indonesia ke Belanda sekitar tahun 1950. Saat ini, Ragnar Oratmangun berusia 25 tahun dan belum pernah mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda. Oleh karenanya, ia leluasa dan berkeinginan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. Karir sepak bola Ragnar Oratmangun dimulai di OSS pada 2017. Dua tahun berselang, ia pindah ke campur. Pada 2021, Ragnar Oratmangun direkrut oleh Go Ahead Eagles. Penampilannya bersama Go Ahead Eagles kemudian menarik minat FC Groningen. Pada 2022, ia akhirnya bergabung dengan FC Groningen. Namun musim berikutnya, Ragnar Oratmangun dipinjamkan FC Groningen ke Fortuna Sitar hingga sekarang. Sejauh ini, Ragnar Oratmangun sudah turun dalam tujuh pertandingan Fortuna Sitar di Eredivisi musim 2023-2024. Tapi, total menit bermainnya hanya 89 karena ia selalu dimainkan sebagai pemain pengganti. Terima kasih telah menonton!